Nah, terkait dengan kegiatan kemarin, perlu saya sampaikan adalah ada dua yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama warga di lingkungan kami di RT11 RW03. Pertama adalah adanya surat dari pihak Kelurahan Peluit terkait dengan himbawan. Artinya, di situ diminta kepada seluruh pemilik ruko untuk berbenah diri dalam rangka persiapan untuk dilakukan penertiban. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya surat rekomendasi teknis yang dikeluarkan dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Tingkat Wali Kota Jakarta Utara. Artinya apa? Dengan dikeluarkannya surat rekomtek tersebut, maka telah terbukti adanya pelanggaran Seperti itu. Jadi, rekomtek itu adalah menjadi dasar hukum yang kuat dengan segala aturan di bawahnya. Sehingga dengan demikian, rekomtek inilah yang akan dimandatkan kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan. Jadi jelas, dengan adanya rekomtek, berarti dasar hukum atas pelanggaran tersebut sudah terbukti dan segera dapat dilaksanakan penertiban. Pak, mungkin tanggapan warga di sekitar lokasi ini terkait update terakhir ini seperti apa sih, Pak? Baik, saya sampaikan dulu. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, kita harus taat azaz, taat hukum. Karena kita berada di lingkungan di mana negara kita berdasarkan hukum. Itu yang pertama. Untuk itu, saya mengharapkan kepada para pemilik RUKO Blok Jet 4 Utara dan Blok Jet 8 Selatan untuk mematuhi segala ketentuan yang ada, yang tertulis di dalam surat yang telah disampaikan. Baik surat himbawan maupun surat-surat yang nantinya akan diberikan. Namun demikian, saya juga berharap agar penertiban dan perapihan ini dapat dilakukan secara mandiri. Tidak dengan tindakan-tindakan yang seperti represif. Namun demikian, saya menghimbau agar warga memiliki kesadaran penuh. Bahwa, dengan demikian bahwa mereka telah melakukan pelanggaran dan dengan kesadaran sendiri, lakukanlah pembenahan terhadap RUKO yang telah menyerobot saluran air dan bahu jalan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.